udah milik orang lain? orang Bali Bali? iya aku berapa? ini cuma.. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama bang Sam Tonjowo yang punya channel Biso Channel Mkatro oke sahabat-sahabat semuanya kali ini kita sedikit membahas ataupun mengkorek-korek mengenai bagaimana Pak Muji yang punya galeri persona bonsai ini merawat bahan bonsainya dari ground hingga menjadi bahan yang siap untuk dijual oke, langsung saja kita ikuti cekidong seperti ini sahabat-sahabat semuanya ini salah satu yang udah naik di ground banyak sekali kalau ini barang-barang yang sudah boleh dibilang 85% lah tinggal nunggu kematangan dan kerapatannya dan seperti ini salah satunya ini dengan leuan yang sangat adu hei sekali ini nah ini wah ternyata Pak Muji ada di belakang nih kita salami dulu Pak Muji oke ya Pak Assalamualaikum Pak Muji Waalaikumsalam Lagi-lagi mengganggu maaf gak apa-apa ngomongnya jokum ayu aku isin Pak jadi ini untuk bahan ini ore sancang atau apa ini? kalau ini wacang wacang yang proses menyambung jadikan sendiri iya sangat bagus gerakannya ini dari pangkal dasar iya iya ini adalah wacang wacang ini ini gaya apa ini? ekspresionis ekspresionis iya ekspresi gerak badan atau jadi agak-agak gini ya iya suka-suka selera yang mau menunggu ya jadi seperti ini untuk kali ini saya pengen sedikit tahu lah dari ground kemudian pengangkatannya itu gimana prosesnya ini Pak Muji ini? ini masalah misalnya kita mulai dari ground seperti ini ya kita angkat ya kalau terlalu rusak ini kita angkat dari ground seperti ini kita nge-ground sampai mulai mendapatkan di percabangan oh iya iya kalau ini kan belum ada percabangannya iya dan ini juga masih dienulkan ingin di percabangan ini ini juga sudah proses dan apabila nanti sudah ada percabangan seperti ini seperti yang itu Mas monggo kita tunjukkan kepada teman-teman ya iya nah nih teman-teman apabila sudah ada percabangannya seperti ini dirasa cukup dan ini sudah sepertiga dari batang ada cabang 1,2,3 ini ya ini cukup kita naikkan ke pot besar untuk menyetabilkan akar supaya tidak terlalu banyak untuk mencari asupan nutrisi atau makan supaya ini bisa terkendali untuk anak cabangnya maka kita naikkan ke pot supaya bisa cepat kita kontrol dan ruasnya nanti akan menjadi lebih rapat kemudian lagi nih Mas Muji ini kan kebanyakan itu untuk di pot pot yang boleh dibilang meskipun ini besar ya tapi dengan pohon sebesar ini sudah lumayan besar butuh nutrisi yang cukup saya pengen tahu ini untuk media Mas Muji media yang pas untuk pohon seperti ini itu biar dengan kondisi di pot tetap bisa tumbuh subur ini rahasianya apa ini Pak Muji ini ya saya menggunakan ini media adalah pasar kali plus kalau tidak ada pasar kali plus biasanya saya juga tanah tapi kalau tanah kan kayak air berat ya berat ya kita pakai pasar kali supaya kontrol akarnya tuh bagus untuk penyiraman juga langsung meresap dan gelas untuk airnya cepat tos itu cepat subur dan untuk sedikit kestabilan kesuburan kita kasih pupuk Oh bupuknya apa ini pupuknya ya yang sudah dijual-jual itulah oh pupuk kimia apa mau pupuk apa kimia juga ada yang itu yang gelindingan-gelindingan itu kayak telur cicak itu oh iya 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 worse kerasnya putih merah gigi berarti udah usah 4 semua hahaha terus berarti ya tetep kita memakai pupuk ya semacam pupuk kimia lah iya tapi kalau untuk pupuk kedeng gimana nggak pakai jenangan lho untuk jenangan lho kalau posisi digen tuh saya kasih pupuk kandang nya itu mbek-mbeknya itu terkadang saya sahurin seperti ini juga saya memakainya ya kalau digen pasti pupuk kandang kalau sudah disini kita coba untuk memakai pupuk minyak supaya terkontrol Oke ada lagi nih yang inilah saya sangat tertarik dengan style seperti ini ini bahan yang menurut saya ini bahan yang sangat bagus sekali ini dengan ini budidaya sendiri atau dari mana ini ini juga budidaya sendiri ya kita ambil dari ground ada juga terkadang juga dari temen kalau ada temen yang butuh cuan kita minta bantuan kita ya kita ambil nggak apa-apa nanti kita rawat kalau sudah bagus ya tentu pasti ya ujung-ujungnya kita tetapi untuk pohon ini ini sudah milik orang lain ini sudah milik orang lain orang Bali Bali iya aku berapa ini cuman lima juta cuman lima juta tapi ngambilnya nanti satu tahun yang memang kadang-kadang seperti itu sahabat-sahabat semuanya jadi di dalam bonsai itu khususnya untuk yang budidaya seperti ini kita itu fleksibel kemas jadi belilah beli kemudian satu tahun baru diambil itu juga bukan masalah ya berarti jendengan tetep berpegangan tetep menjaga apa menjaga apa jenengi kualitas menjaga oh enggak menjaga hubungan baiklah istilahnya customer itu biar puas itu pasti ada rumusnya tersendiri bagaimana kita bisa meng-guide client dengan pelayanan-pelayanan kita yang menurut mereka atau menurut untuk umum ternyata fleksibel yang ini kita tidak merawat kita terima jadi oh kok murah gitu nah ini baru tak naiknya sekitar dua minggu ini mas dua minggu eh tiga minggu deh ya bener tiga minggu posisi dari ground itu hanya sampai percabangan ini percabangan dan untuk anak-anak cabang ini tiga minggu sudah tumbuh nih posisi tumbuh sekitar 15 cm 10 cm ini untuk bisa cepat jadi caranya kita memang sampai dipercabang aja nanti untuk anak cabang kita dipot supaya terkendali kalau enggak ya terlalu badas terus mas oh oh iya terus busanya nanti segini-gini Oh iya 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 bisa terkontrol ya sangat asyik sekali kita ngobrol sama Pak Muji dan ini saya rasa udah cukup daripada nanti saya semaput karena panas sekali bagi informasi buat sahabat-sahabat semuanya dengan bahan-bahan seperti kualitas seperti ini dengan harga-harga yang juga lumayan bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat semuanya kurang lebihnya Bang Samson minta maaf bila itu kewalidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat jaga kesehatan bye